Terima kasih Lihat yang ini I hate you Kenapa? Karena lu mirip banget sama mantan gue yang matre men Mantan gue tuh matre banget tau gak? Dia tuh kalo misalnya gue minta cium kening Dia minta dibeliin baju dulu Terus kalo misalnya gue minta cium pipi Dia minta dibeliin sepatu dulu Dan kalo misalnya dia Maksudnya gue minta cium bibir Dia minta dibeliin cincin kawin dulu men Pokoknya Jalan sama dia tuh judulnya Habis pacaran terbitlah utang Dan habis manis Sepah di daur ulang Tapi ada cewe yang lebih gue benci ya Lu tau gak? Daripada cewe yang matre tadi Yaitu cewe yang suka nolak gue Kenapa sih lu mesti nolak gue? Kurang apa coba gue? Gue cuma Gue cuma kurang tajir Kurang pintar Sama kurang ganteng Habis itu kurang ajar Oke Lu tau gak? Rugi tau gak? Kalo misalnya lu nolak gue Iya Karena gue tuh cowok yang setia Romantis Sama gampang dibohongin tau gak? Terus gue juga romantis abis tau gak? Gue tuh bisa ikutin Apa aja kemauan Cewe yang Yang gue suka gitu Kalo misalnya cewe Minta gue Badan gue atletis Gue bisa pergi ke gym Buat dapetin six pack Iya Kalo misalnya cewe gue minta Gue bisa nyanyi Gue bisa kursus nyanyi Dan kalo misalnya cewe Minta gue ganteng Gue bisa mati Pokoknya kalo misalnya gue rapi Gue bisa Tapi kalo misalnya gue Gue ganteng Gue nyerah deh Serius Terus lagian operasi plastik kan mahal Iya gak? Operasi plastik mahal Gue gak ngerti Kenapa itu dinamakan Operasi plastik Dan plastik jenis apa Yang digunakan Untuk operasi tersebut Iya Tapi gue saranin ya Kalo misalnya lu mau operasi plastik Pakailah Plastik yang ramah lingkungan Plastik go green tau gak? Biar nanti hasilnya Wajah lu keliatan lebih alami men Iya woi Terus Gue juga gak bodoh-bodoh Amat tau gak? Gue tuh IT tau gak? Iya Banyak yang gak percaya Kalo misalnya gue IT Padahal Apa? Kacamata gue udah minus Terus rambut gue udah botak Dan otak gue Udah kayak komputer Sering ngeheng Makanya gue suka ngeblank men Dan lu tau gak? Kelakuan gue juga udah aneh-aneh Gue sering peluk cium komputer-komputer gue Komputer gue gue kasih nama tau gak? Komputer gue yang pertama gue kasih nama Shoemaker Karena jalannya cepet abis Cuk 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 Lu tau gak? Alphard roda 3 lewat Terus komputer gue yang kedua Gue kasih nama Megan Fox Karena casingnya seksi abis men Saking seksinya Gue pakein bikini Terus gue taro di kamar mandi men Lu tau gak? Gue itu pernah kerja di Organisasi pendidikan ya Itu menjadikan gue satu-satunya Orang yang gak berpendidikan Yang bisa kerja disitu men Serius Gue Apa? Cabut dari kuliah ya Bukan karena gue gak menghargai pendidikan Tapi gue harus Mengorbankan pendidikan gue Untuk pendidikan adede gue Gue juga harus support keluarga gue Dan gue gak bisa ninggalin hobi gue Belanja Belanja Iya gue suka belanja gadget tau gak? Gue suka belanja gadget Terus gue jual lagi Terus gue dapet untu Terus gak tau kenapa Gue dipanggil pedagang Ada yang panggil gue Ngkoh-ngkoh Koaseb Iya Terus apa? Gue ngenes banget ya Kalo misalnya dalam hal asmara tau ya Iya Gue terus ngenes juga sih Curhat gue Iya lu tau gak? Gue pernah yang namanya PDKT Pengen deket karena terpesona Iya Gue waktu itu PDKT 6 bulan Jadinya 1 minggu PDKT 1 tahun PDKT 1 tahun Jadinya 2 minggu Dan PDKT 1 tahun setengah Gak pernah jadian Iya Dan Terus ada juga si cewek yang PDKT sama gue Iya Pengen deket karena terpaksa Iya dia dijodohin sama nyokap gue men Iya Nyokap gue tuh rempok banget tau gak? Iya Dia tuh jodoh-jodohin gue sampe pasang iklan segala Di koran Bunyinya kayak gini men Dicari perempuan single Penampilan menarik Bisa ditempatkan dimana saja Dan pengalaman tidak diutamakan Karena kalau berpengalaman Katanya gue dapet janda Terus ada yang namanya ini Apa? HTS Hubungan tanpa saya ya Jadi dia sama cowoknya aja Sayang banget padahal gue naksir cowoknya Gue itu apes banget dalam hal asmara tau gak? Padahal lo tau gak? Kalau misalnya cowok Pinter gomba Itu Dia playboy ya Kalau misalnya cowok Pinter puisi Itu dia romantis Dan kalau misalnya cowok Pinter dua-duanya Itu cuma gue men Kamu tau gak kenapa Bulan bentuknya bulat Karena kalau misalnya bentuknya hati Udah dari dulu aku kasih ke kamu Dan puitis tau gak Puitis tuh Contohnya tuh kayak gini tau gak Aku mencintai kamu Seperti butir air hujan Yang menjatuhkan diri dari langit Untuk mengusir dahagamu Atau matahari yang membakar diri Untuk menerangi siangmu Dan bulan yang mencuri cahaya Untuk malammu Kok gak kelepek-kelepek? Kelepek-kelepek dong Biar gue bisa kasih nafas buatan Oke itu aja Thank you very much Assalamualaikum Bahasa Indonesia wajib Bahasa Inggris perlu Bahasa alay Boleh gak ya Terima kasih telah mencuri cahaya Terima kasih telah mencuri cahaya Terima kasih telah mencuri cahaya